Sebelum Rifki kecelakaan, aku tuh selalu kalah sama dia. Karena dia selalu bisa ajakin kamu jalan bareng dan pulang bareng sama dia. Tapi sekarang, Rifki lagi gak ada di samping kamu. Jadi please ya, biarin aku gantiin posisi dia ya, buat jagain kamu. Gue jalan pertama kali sama Rifki itu gara-gara lo. Lo inget gak, pas bokap lo bawa masalahnya Rifki ke jalur hukum. Dan bokapnya Rifki mohon-mohon ke gue, buat ngomong ke Rifki, biar Rifki minta maaf sama lo. Dan akhirnya gue dihukum sempat ogar. Dan dari saat itu, gue gak bisa lepas dari botol kecap. Atau Rifki? Dan sekarang gue lagi gak pengen bareng siapa-siapa.